Ini ya, jadi tuh Seperti yang dilihat Karena nakal Kasian ya, jadi yang foto sebelah kanan itu Ya Nah ini dia mayatnya Udah kayak mumi Hai, hai Hai, hai Hai, itu bahas Selamat datang di saluran dapur Umangnya Benyamin saluran dapur tapi mau cerita-cerita Soal anak-anak Pagi-pagi bukan Twitter tuh viral anak Viral tentang Aisyah Anak kecil yang dibunuh gara-gara nakal Ya, jadi aku mau apa Berbagi pendapat soal Punya anak Nah, ini video aku sampai selesai Ini 18 Mei 2021 Pagi ini buka Twitter Ini ya Jadi tuh Seperti yang dilihat Karena nakal Kasian ya, jadi yang foto sebelah kanan itu Ya Nah, ini dia mayatnya Udah kayak mumi Nah, jadi kejadiannya itu di Temanggung Katanya Empat bulan lalu Anaknya ini Di Rukiah Ya Sering denger ya istilah Rukiah Ini kalau Ada anak kecil nakal Gitu Jadi, sama tetangganya Ya, katanya Sepasang Sepasang suami istri itu Tetangganya Jadi anak ini Si Aisyah ini di Rukiah lah Di Rukiahnya gimana Ditenggelemin di bak air Sampai meninggal Gila banget ya Gak tau deh Orang tuanya yang ngeliat Waktu itu gimana Masa anak Eh, kalau dimasukin ke bak air Kan megep-megep ya Masa tetep Gak ada tanggepan gitu Nah, akhirnya Setelah anak itu meninggal Ya Kita bilang Dukun lah ya Masa di Rukiah Kayak begini Dukun atau Pesugihan kali itu ya Nah Itu jadi si Aisyahnya ini Ditaruh di tempat tidurnya Jadi Si Dukunnya ini bilang Suatu hari nanti Si Aisyahnya akan bangun Nah Terus emang gak bau apa Mayat ditaruh Begitu aja Kebuka Nah, jadi ini Si Dukunnya ini Dua orang ini Selalu dateng Untuk ngebersihin Itu mayat Yang dianggap Orang tua si Aisyah ini Menganggap masih hidup itu anaknya Atau nanti akan hidup Nah Jadi kemungkinan ya Waktu ditenggelemin itu kan Ya, udah gak bergerak lagi Tapi kemungkinan mungkin koma Gitu ya Makanya Kemudian meninggal Makanya gak bau ya Kan kalau misalkan koma kan Metabolisme tubuh Tubuh kan masih ini ya Masih aktif gitu Dan akhirnya meninggal Kok gak bau Jadi Dua orang si Dukun ini Selalu dateng untuk Ngebersihin mayatnya Aisyah tersebut Ya Kalau yang kubaca-baca sih Mungkin ya Di ini Dikasih formalin Makanya gak bau Terus Si orang tua Aisyah ini Juga kan tinggalnya itu Jauh dari tetangga Makanya gak cium Terus ada juga yang komen-komen Hah Aku aja punya tetangga Meninggal waktu itu Tiga hari gak ketahuan Gak tahunya udah bau Kemana-mana Sampai belatungan Nah Nah kalau si Aisyah ini ya Kayaknya diformalin Itu sama si Dukunnya Terus ya Kasusnya udah sampai ke polisi Nah aku mau nanggepin nih Mengenai anak nakal Anak nakal itu Siapa yang ngomong Ya namanya anak kecil nih Kayak ini nih nih Aktif banget ya Namanya anak-anak Nah kalau cowok itu Ya anak cowok mulai umur 2 tahun Gila banget deh aktifnya Apalagi kalau udah bisa merangkak juga Pokoknya dari Dari umur berapa ya nih Anakku 10 bulan udah jalan gitu ya Setahun mah udah lari-lari Jadi dari mulai bisa merangkak Apa yang bisa diraih Ya Kabel komputer dimasukin mulut Atau ke bawah meja Ke kolom bangku Gitu ya Naik-naik Ya pokoknya gak bisa meleng Harus diawasin Nah umur 2 tahun Nah beda lagi tuh Yang dianggap Kenakalannya Gak nakal Emang begitu Nah kalau kalian gak suka Anak kecil Atau gak punya anak Yang nganggapnya Natal Ya Tapi kalau anak kecilnya Diarahkan dengan baik Dia akan manis Kok bener gak sayang Kau manis gak Nah Pada video ini aku mau bilang nih Kalau misalkan kalian belum punya anak Atau kalian akan menikah Kemudian kalian Kayaknya aku gak bisa punya anak Dia gak bisa karena gak Gak sanggup untuk Kayaknya gak siap untuk Jadi orang tua Yang Ini apa namanya Ngurusin Pola kembang anak gitu ya Maksudnya aktivitasnya yang Anak tuh makin Benyamin Nih kayak begini nih Ya Maknya lagi bikin video Dia bilang Diam 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 Dulu Ntar kalau yang nonton Gitu ya Kalau ada yang nonton Nah waktu itu Pernah loh Kita petik apa doang Terus ada yang komen Anaknya nakal Maknya sombong Hah Langsung Ku blokir aja Ku delete orangnya Gak tau Apakah orang tersebut Lagi rada-rada Gini Gak tau Ya Pokoknya kalau lagi nonton Video yang ada Anak-anak tuh ya Jangan Jangan komen-komen Soal nakal Gitu ya Apalagi kalau kalian Belum punya anak Ya Atau kalau kalian Sudah punya anak Juga tiap anak itu Beda-beda Kemampuannya Sama tingkahnya Gitu ya Nah Udah aku mau berbagi Reaksi aja Dan kalau mau lihat Kronologi tentang Aisyah itu Aku cantumin linknya Pada video deskripsi Di bawah Kalian bisa baca Lebih lanjut Oke Aku buka Hashtagnya Atau trendnya Yang tadi lagi Dan scroll down Lihat-lihat ke bawah Nah ini ada fotonya Terus aku buka-buka Aku baca-baca Jadi ini tetangganya Beda desa Tapi dia pas lagi datang Lagi foto sama si Aisyahnya ya Nah terus baca-baca sini Ada yang nanya-nanya Emang gak bawa apa Empat bulan gitu ya Aku baca-baca Aku baca-baca Banyak banget Gitu ya Karena kan Simba ini tetanggaan Gitu ya Apalagi udah Kayak gitu kan Udah Kenal langsung Sama si anaknya Terus pada nanya Nakal apa ya Pinter kok Anaknya katanya Ya nakal Anak kecil ya Gitu lah Cerewet Banyak ngomongnya Pinter ya Nah kok gak Nah kok gak bau Jadi itu Si dukunnya tiap hari Dateng Ngebersihin mayatnya Si Aisyah itu Kakeknya sama budenya Nanyain Udah 4 bulan Kemana anak Kemana si Aisyahnya Kalau lebaran aja Yang datang cuma ibunya Sama bapaknya Pas hari kedua Nah Terus karena Kakeknya sama budenya ini Curiga Udah 4 bulan kok Anaknya gak datang Berkunjung gitu ya Jadi disamperin lah Ke rumahnya Dan dilihat lah Mayatnya itu Yang udah kurus kering Kayak mumi gitu Gak baunya ya Karena tiap hari Dibersihkan Sama Si dukunnya itu Sub indo by broth3rmax